Intro Suatu momen yang cukup langka terjadi antara Rizky Febian dan Mahalini Rahagia Bagaimana tidak kedua pasangan kekasih yang resmi berstatus pacaran pada tujuh peberwari 2022 lalu ini diketahui pada Sabtu 2 Juli 2022 hari ini akan tampil di tempat atau provinsi yang berbeda Mahalini ada pekerjaan privat malam ini di Jakarta sementara Rizky Febian akan konser di Waterpark Samarinda pada malam ini juga Ada pun Mahalini yang dijadwalkan akan berlama-lama di Kota Palembang Sumatera Selatan yang diundang sebagai satu dari dua artis khusus pada acara perhelatan olahraga bergensi yakni Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas ke-6 mulai 1 hingga 7 Juli 2022 mendatang di Jakabaring Sport City atau JSC yang dihadiri tak kurang dari 12.000 kontingen atlet dan pendampingnya yang datang dari 34 provinsi seluruh Indonesia Lantaran adanya jadwal privat Mahalini hari ini di Jakarta maka Mahalini kembali bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan JT 6256 dari Palembang menuju Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta Uniknya, pesawat yang ditumpangi Rizky Febian dan Kru dari Jakarta menuju Samarinda adalah pesawat dan nomor penerbangan yang sama yang dinaiki Mahalini dan tim dari Palembang momen langkah ini pun kemudian diabadikan Mahalini melalui sosial medianya lucu banget tadi, cuma tukeran pesawat luar ketemu gak? kata Iki, pramukerinya bilang Kak Lini tadi, kita juga yang anterin gemes banget deh curhat Mahalini di sosial medianya yang memenuhi respon yang cukup banyak dari para penggemarnya ini nah, untuk warga Samarinda dan sekitarnya jangan lewatkan penampilan Rizky Febian malam sebentar di Grand Opening Samarinda Park di Jalan Esparman Samarinda dipastikan bakal pecah banget deh hai semuanya, Samarinda saya akan tampil di sana di acara Grand Opening Spark Samarinda tanggal 2 Juli 2022 pokoknya acaranya dimana dari sore dan saya akan tampil di jalan langsung sampai ketemu di sana ada pun update jadwal Rizky Febian dan Mahalini Raharja pada Juli ini pada 7 Juli mendatang Rizky Febian dijadwalkan akan tampil di SCBD atau Sudirman Sentral Bisnis kemudian pada 15 Juli di hari ulang tahun BTPN Syariah selanjutnya pada 16 Juli Aiki dijadwalkan manggun di 2 tempat yang berbeda pertama Aiki akan tampil di Bigu Festival di hutan kota GBK selanjutnya di Super Live Jaru PRJ Pekanraya, Jakarta keesokan harinya tepatnya pada 17 Juli Aiki akan terbang ke Majalengka di sana akan tampil di Marlina Kopi Majalengka selanjutnya pada 20 Juli Aiki akan tampil di TV tepatnya di TransTV dalam acara Hood Insert kemudian pada 21 Juli Gebiar Akparnus Festival di Tasik Malaya kemudian pada 23 Juli Aiki akan tampil di 2 tempat yang berbeda pertama Aiki akan ke Bogor tepatnya di SMA Negeri 2 Cibinong Aiki akan tampil dalam acara SMAFO in Action kemudian pada malam harinya Aiki dijadwalkan akan tampil di Parkir Akustik GBK dalam acara Waktu Indonesia Berdansah atau WIP dan pada 24 Juli Aiki akan tampil bersama Neng Lini di Hai Festival 2022 di Bekasi dan 29 Juli Aiki akan terbang ke Surabaya dalam acara Notaria Festival 2022 atau DBM Arena Surabaya Sementara untuk jadwal manggung Mahalini Raharia pada 20 Juli Mahalini akan tampil di Tips Jakarta dan keesokan harinya Mahalini akan terbang ke Lombok dalam acara Garasi Project tepatnya pada 21 Juli kemudian terbang lagi ke Bandung pada 23 Juli dalam acara Dawalampu selanjutnya pada 24 Juli bersamaan dengan Naiki tampil di Bekasi dan pada 29 Juli Play Music Festival lokasinya ini nanti akan disampaikan dan pada akhir Juli tepatnya 30 Juli Mahalini akan ke Gresik pada event Petro Kimia terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan merekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis terima kasih selamat menikmati selamat menikmati jangan marah Del Adel hey siapa namamu? Intan Kasariah selamat menikmati 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 selamat menikmati